Halo Sobat Tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan pagi hari ini lihat ya masih pagi tuh buan-buan kelapa itu pareh saya sudah rimbun ini saya ini karena semalam sudah turun curah hujan yang lumayan lebat jadi tanah juga sudah basah ya saya akan melakukan penanaman cabai rawit kembali dengan kapasitas lumayan banyak disini semayang disini disana juga ada nah ini sistem semayangnya sangat bagus teman-teman dibuatkan gulutan gulutan mini seperti ini lalu kita sebar benih cabainya jadi dia lebih mudah atau lebih efektif ya maksimal bibit bisa rimbun lihat sangat sehat sekali ini yang varietas cabai putih saya akan tanam nih yang pengunduhannya nanti dibiarkan matang merah baiklah saya akan langsung coba cabut beberapa ini seperti ini teman-teman jadi yang kecilnya nanti kita biarkan saja ya nanti dia akan tumbuh besar lagi ini tidak akan stres karena langsung ditanam nah seperti ini teman-teman ini pas ya untuk kita tanam bismillahirrahmanirrahim kita banyakan cabai rawit silahkan dipraktekan atau dicoba ya untuk penyemayan bibit benih seperti ini lebih bagus kalau menurut saya tidak tahu kalau versi teman-teman yang lainnya ada yang lebih bagus lagi silahkan dicoba kita hanyalah berbagi ilmu dimana yang kita terapkan di kebun kita masing-masing mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sobat tani yang lainnya serta orang lain juga ya yaudah yang belum subscribe tolong dong subscribe dulu channel Superman Traveler ini yang membahas tentang dunia pertanian seperti ini teman-teman saya akan lanjut akan tanamkan selipkan di bawah pohon pisang serta di tanaman ada palawijo itu ada kacang panjang nanti pare dimana nanti saat 3 bulan sudah tidak produktif lagi berbuah tanaman palawijo nya si cabai rawitnya masuk ke umur 3 bulan dia sudah mulai mengeluarkan bakal bunga seperti yang di bawah-bawah pare itu itu sudah berbuah sekarang nah ini teman-teman sudah saya lakukan pencabutan nah segini dulu ya ini ada sekitar 100 batang saya akan cabut 100 dulu akan saya tanamkan duluan agar kenapa? agar dia tidak layu tidak stress nantinya nah pun nanamannya langsung di lahan dekat jadi kita langsung cabut tidak dipindah ke media polybag dulu bisa dilihat hasilnya yang kita akan tanam duluan saya pilih yang sudah tingginya sama rata maka yang lainnya juga masih sangat banyak sekali belum lagi yang disebelah penyemayan disana yang cabai rawit asli gunung juga masih sangat banyak bisa dilihat ya sangat subur-subur sekali ini kurang lebih ini sekitar 800 batang ini semuanya ini kalau sudah siap ditanamkan semua kalau yang disebelah sana ada sekitar 2000 batang lagi oke saya akan lanjutkan penanaman dulu setelah sobat tani saya akan melakukan penanaman dulu jangan bosan-bosan untuk terus pantangi channel superman traveler aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video yang saya upload akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh